Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masuk ke segmen Review Barang-barang rumah tangga Kita akan membahas Smart TV dengan merek Ini kawan-kawan Coca ya Jadi untuk modelnya itu 50S 30M 3N 50S 3N kawan-kawan Bisa di searching ya Untuk spesifikasi Kita akan senti ya kawan-kawan Berapa senti Untuk panjangnya Untuk sentian panjangnya Dengan bezel Satu Jari ya Seperti satu jari ya Bezelnya itu 113 cm Jadi panjangnya itu 113 cm Atau 1,1 meter Dan selanjutnya Untuk panjang Tingginya ya Untuk tingginya kawan-kawan Yaitu 66 cm Ya ini 66 cm Kita bisa lihat ya Ketipisannya Ketipisannya Kita bandingkan dengan Tangan kita lah ya Kalau misalkan sentian Sekitar Kalau ininya kan Bezelnya hanya 1 cm Setengah Dan untuk tubuhnya ya Keseluruhannya Yaitu 6 cm Kawan-kawan Jadi Ketebalannya 6 cm Untuk port Yang tersedia Yang Terdapat Di TV ini Yaitu Yang pertama Colokan untuk Antena Ini TV ini bisa digunakan Untuk antena Manual juga ya Antena Apa Analog Kawan-kawan Masih bisa digunakan Di antena Analog Yang selanjutnya Disini ada 2 USB Colokan USB Ini untuk USB Apa Place disk Bisa Jadi memutar Film Di Place disk Yang Selanjutnya Disini Terdapat 3 3 Colokan HDMI Nah untuk Kebawahnya Kawan-kawan Disini ada Apa ya Bukan RCA Disini ada Optik Optik Audio Kalau gak salah Misalnya Saya akan review Dan bagaimana Cara Menyambungkannya Karena disini Kalau misalkan Kita ingin Menyambungkan Dengan Specker aktif Disini Tidak ada Kabel Yang Biasanya Tiga warna Kabel audio Kabel jack audio Disini Tidak ada Hanya ada Kabel Optik Audio Kawan-kawan Dan Yang terakhir Adalah Port Untuk Klan Internet Karena kan Ini Smart TV Jadi Bisa Dikonekkan Dengan Internet Nah untuk Sebelah Kanannya Tidak ada Apa-apa Ya kawan-kawan Hanya ada Colokan Untuk Power Jadi Untuk Parabola Yang pada Umumnya Capition Bromo C2000 Kebetulan Saya memakai Reciper Itu Ini Terdapat Apa ya Gambarnya Itu Ada Segedikit Pecah Kawan-kawan Resolusinya Jadi Kebanyakan Kan Memakai 32 In Pada Saat Ini Paling Kecil 32 In Itu Sangat Masih Sangat Cernih Dan Masih Sangat Bagus Ya Gambarnya Kalau Misalkan Kita Memakai TV 50 In Seperti Ini Jadi Agak Pecah Sedikit Nah Untuk Perbandingannya Kita Bisa Lihat Untuk Gambar Rambutnya Pun Terlihat Pecah Kita Bandingkan Dengan Kartun Yang Tadi Saya Bilang Kalau Misalkan Kartun Itu Kualitasnya Itu Masih Bagus Kita Lihat Kartun Ya Nah Untuk Kartun Terlihat Tidak Ada Pecah Sedikit Pun Kawan Kawan Masih Jelas Jelas Sekali Garisan Garisannya Masih Sangat Enak Sekali Jadi Untuk Memaksimalkan TV Ini Kita Harus Memakai Parabola Yang Full HD Atau Yang HD Kalau Misalkan 750p 720p Kualitas 720p Itu Akan Terasa Apa Ya Sebutnya Pecah Kawan Kawan Yang Kedua Kawan Kawan Kita Harus Menjaga Jarak Atau Jarak Pandangnya Harus Diperjauh Kalau Misalkan Kita Menonton TV Di Resolusi Bukan Resolusi Di Menonton TV Ini Di Ujung Kasur Ini Kawan Kawan Jadi Untuk Minimal Jarak Pandangnya Ini Adalah 2 Meter Jarak Pandang Penonton Kawan Kawan Jadi Kalau Misalkan Kita Mempunyai Ruangan Kecil Seperti 1 Meter Ke 1, Meter Seperti Kwasan Ini Tidak Cocok Untuk TV 50 Seperti Itu Kawan Kawan Minus Dan Selanjutnya Kita Akan Membahas Plus Ya Kawan Kawan Ya Dikarenakan Memang Ini Adalah Smart TV Ini Banyak Sekali Fitur Fitur Yang Tidak Ada Di TV Biasa Yang Pertama Banyak Aplikasi Aplikasi Youtube Netflix Apa Pelafon Yang Sudah Menyediakan Film Film Berbayar Yang Itu Harus Menggunakan Internet Fitur Yang Tersemat Di TV Ini Ada Fitur On Fitur Off Otomatis Kalau Misalkan Kita Ketiduran Otomatis Mati Ini TV Ini Akan Mati Sendiri Dan Kalau Misalkan Kita Keluar Kadang Kadang Kita Pun Lupa Untuk Mematikannya Ini Akan Mati Sendiri Seperti Itu Fitur Off Otomatis Ketika Tidak Dioperasikan Apapun Dan Selanjutnya Apa Ya Kelebihannya Ya Mungkin Dari Smart TV Atau Fiturnya Kita Pun Bisa Lebih Leluasa Kita Bisa Lebih Puas Menonton Dikarenakan Ukurannya Sangat Besar Nah Ini Ya Jangan Lupa Ditonton Untuk Link Deskripsinya Ada Di Bawah Ya Karena Untuk Dispenser Bawah Ini Ada Kekurangan Yang Harus Kita Pertimbang Kekurangan Untuk Next Videonya Ya Kawan Kawan Bocoran Kita Akan Membahas Sepeda Hristik Ya Untuk Sepeda Hristik Kita Mempunyai Dua Unit Alhamdulillah Itu Pun Dijual Juga Ya Kawan Kawan Nah Ini Dia Sepeda Hristik Sepeda Listik Yang Akan Kita Review Ya Merek You Winfly Nah Ini Untuk Lebih Lengkapnya Kalian Bisa Klik Juga Di Link Deskripsi Ditukkan Sekian Untuk Review Koka Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Menjadi Pertimbangan Bagi Seseorang Atau Bagi Kalian Yang Ingin Membeli TV Sebesar 50 In Atau Di Merk Koka Ya Ditukkan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Subscribe Kawan Kawan Like Dan Komen Juga Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Seseorang